Diadatan artis mu'alaf tapi bertato, nomor lima hampir menutupi bagian dada. Beberapa selebriti tanah air memutuskan untuk berpindah keyakinan dan memeluk agama Islam. Saat masih meyakini agama sebelumnya, sejumlah artis ini diketahui memiliki tato permanen yang melekat di kulit tubuh mereka. Usai memutuskan untuk menjadi seorang mu'alaf, beberapa artis ini diketahui memilih untuk tidak menghapus tato mereka. Apalagi, proses penghapusan tato diketahui cukup sulit dan sangat sakit untuk dilakukan. Pertama, Lulu Tobing Artis senior Lulu Tobing diketahui memutuskan untuk berpindah keyakinan saat menikah dengan Dani Bimo Hindra Utomo. Ia yang awalnya memeluk agama Kristen diketahui pindah menjadi seorang Muslim. Sayangnya, pernikahan Lulu dan cucu Presiden Soeharto itu berakhir dengan perceraian pada 2016 ilam. Selang tiga tahun setelahnya, Lulu diketahui kembali menikah dengan Bani Mulia dan sempat membagikan foto saat tengah menjalani ibadah sholat. Lulu sendiri diketahui memiliki tato di lengan tangannya saat berfoto dengan seekor anjing. Tato di lengan tangannya bahkan diketahui bergambar kalah cengking. 2. Sophia Lachuba Pada 2013, Sophia Lachuba diketahui memutuskan untuk menjadi seorang mu'alaf. Keputusannya tersebut bahkan dikaitkan dengan hubungan kedekatannya dengan Ariel Noah. Meski akhirnya ibu Eva Celia itu membantah bahwa perpindahan agama yang dilakukannya adalah atas dasar cinta. Sophia sendiri diketahui memiliki beberapa tato di bagian tubuhnya. Salah satunya berada di bagian punggung dan lengannya. Akan tetapi, selang lima tahun usai pindah agama, mantan istri Indra Lesmana ini dikabarkan telah kembali menganut agama Kristen. 3. Virgon Penyanyi Virgon diketahui memiliki cukup banyak tato yang hampir memenuhi tubuhnya. Tato tersebut bahkan dimilikinya sejak dirinya masih menganut agama sebelumnya. Pada 2013, ia diketahui memutuskan untuk menjadi seorang mu'alaf. Kini, dirinya bahkan diketahui merupakan satu dari sekian banyak artis yang memilih untuk hijrah. 4. Natalie Holzer Istri dari komedian Sulei, Natalie Holzer, diketahui memiliki tato di beberapa bagian tubuhnya. Ia bahkan resmi menjadi seorang mu'alaf pada September 2021 silam. Setelah menjadi mu'alaf, Natalie perlahan mulai menghapus tato di bagian tubuhnya. Ia bahkan berjanji akan membersihkan seluruh tato di tubuhnya. 5. Marcel Darwin Aktor Marcel Darwin memiliki sebuah tato yang cukup besar dan terletak di bagian dadanya. Bahkan tato bergambar sayap tersebut hampir menutupi bagian dadanya. Pada 2020, ia diketahui memilih untuk berpindah agama dan menjadi seorang mu'alaf. Ia bahkan diketahui menikah dengan Nabila Faisal dan sempat mengabarkan bahwa istrinya kala itu sudah berbadan dua. 6. Diego Michel Pesepak bola di Hugo Michel memiliki banyak tato yang tersebar di bagian tubuhnya, terutama pada bagian lengan dan lehernya. Namun pada 2013, dirinya memutuskan untuk menjadi seorang mu'alaf dan berhijrah. Kendati demikian, hingga kini ia masih belum memilih untuk menghapus tato di tubuhnya. Terima kasih telah menonton!